Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk peserta yang ada di Jakarta, yang ada di Jerman, dan di beberapa negara lain yang sudah menonton seminar online ini. Selamat pagi, selamat pagi. Tidak sangka ternyata lebih dari seribu pendaftarnya, saya tidak tahu berapa yang bisa masuk, tapi kalau tidak dibatasi ini bisa mungkin seribu lebih lumayan. Terlihat antusiasme dari Bapak-Ibu yang tertarik terhadap bidang ini. Ini merupakan tentunya rangkaian kegiatan dari Konsulat Jenderal Budi Indonesia di Frankfurt untuk mengandalkan acara mendiseminasi informasi menilai potensi yang ada di Jerman, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi beberapa waktu lalu di bidang bagaimana peluang mencari kerja, bagaimana peluang untuk bersekolah di Jerman. Nanti sore juga ada kegiatan tentang bagaimana potensi kegiatan segi budaya di Jerman, terutama di wilayah-wilayah bagian barat dan selatan Jerman ini. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan yang kami adakan dan terus terang kami di sini melihat salah satu yang juga berpotensi untuk dilakukan diseminasi informasi adalah di bidang peluang dan potensi untuk organic product. Jadi kami di sini melihat bagaimana memang kecenderungan tren bertambahnya permintaan akan barang-barang organik di Jerman ini terkait dengan mungkin kaya hidup, tapi lebih dari itu juga kesadaran akan kesehatan masyarakat di sini. Jadi terlihat ingin menghindari makanan ataupun apa yang dikonsumsi yang mengandung pesticida, misalkan adanya awareness terhadap lingkungan hidup lain yang menjadi alasan. Jadi kata orang sini, dia wapiir kebanyakan. Jadi memang kita adalah apa yang kita makan, maka mungkin mereka ingin berpolah hidup menurut mereka sini yang lebih sehat. Juga kita lihat polah hidup yang lebih banyak mengkonsumsi sekarang, terlihat di sini, mengkonsumsi makanan vegan ataupun vegetarian. Jadi itu yang terlihat di sini, dan saya juga melihat di pameran yang salah satu terbesar di dunia, saya nulung banget di sini, setiap tahun bulan Februari biasanya, kecuali tahun ini agak sepi ya karena sudah menulis corona itu, juga terlihat bagaimana barang-barang organik Indonesia, produk-produk organik Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lainnya. Nah, jadi atas dasar itu, dan tentunya kami melihat Indonesia sendiri mempunyai peluang, mempunyai potensi untuk mensupply barang-barang produk-produk organik tersebut. Dan yang kedua, juga tentunya pada saat sekarang sedang krisis karena corona ini, ini merupakan saat di mana kita juga bisa untuk bersiapkan diri, mengakses, dan bersiapkan next step of the devices. Nah, itulah mungkin maksud dari seminar ini. Saya akan baca ada satu komentar di IG Instagram, Haji di Peranggut, komentarnya bagus juga. Saya baca, daripada meratapi krisis pandemi, mari kita mencari informasi tentang peluang bagaimana ekspor produk organik ke Jerman. Nah, itulah salah satu sebenarnya yang direpon Bapak-Ibu semuanya. Jadi, memang dari segi krisis ini sudah mendisrupsi, mendisrupsi semua, kalau kita lihat global supply chain juga berubah di bidang manfaktur, tapi juga mungkin di bidang manfaktur juga di berbagai sektor kehidupan. Jadi, dari segi importer, biasanya mereka tidak ingin untuk tergantung pada satu atau dua negara supply utama. Nah, ini merupakan juga peluang, mungkin once in a lifetime opportunity, bagi Indonesia, bagi Bapak-Ibu semuanya yang ingin tertarik bergerak di bidang ini. Mungkin ada yang ingin alih profesi, ada yang ingin memperluas kompetensi ataupun pengetahuan ataupun juga skill-nya di bidang baru ini, silakan, dimanfaatkan, dan teruskan krisis ini juga mengakselerasi, tadi saya sampaikan, kolah hidup sehat dan kolah hidup yang ramah lingkungan itu diakselerasi justru oleh krisis ini, karena justru lebih banyak lagi saya lihat kecenderungan untuk kolah hidup sehat, karena krisis ini. Itu yang terlihat. Mungkin pertumbuhan ekonomi Jerman tahun ini akan terkontraksi, akan minus terakhir MF, sedukkan proyeksi minus 7,8 persen, sehingga tidak banyak mungkin new demand, karena pertumbuhan yang naik, tapi new demand itu terjadi karena beralihnya mereka yang sebelumnya mengkonsumsi produk non-organik, beralih menjadi mengkonsumsi produk-produk organik. Jadi itu terlihat bahwa peluang untuk permintaan demand yang akan tetap dan mungkin, saya kira-kira juga akan bisa bertambah, bukan karena demand baru, tapi justru karena pelarihan tadi ya. dan itu yang harus ditangkap oleh siapa yang bisa memasok produk organik positif ke Indonesia. Itu, dan kemudian tentunya kami harapkan Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian dapat memanfaatkan seminar online ini, silakan mengidentifikasi produk-produk apa, kira-kira yang Bapak-Ibu pikirkan bisa disuplai, bagaimana caranya, bagaimana team packaging-nya, bagaimana mendifereniasi produk, bagaimana menunci kekuatan kelemahan produk Bapak-Ibu. Nanti mudah-mudahan para pemicara dapat memberikan informasi tersebut. Dan terakhir, terima kasih kepada Ibu Destri, Ibu Destri dari Kementerian UKM, yang saya ketemu waktu Ibu Opah terakhir di, yang dapat bekerjasama dengan Pak Mendarakan. Demikian saya serahkan setelah ini, mungkin kandungan singkat dari Ibu Destri, kemudian dia menunjukkan langsung ke para pemicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Konjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua. Selamat pagi bagi Bapak-Ibu yang berada di Jerman. Selamat sore kepada Bapak-Ibu yang berada di Indonesia. Ini luar biasa, ini terima kasih atas partisipasinya. Yang terdaftar itu segera 100 ribu, dan sekarang sudah ada online hampir 400 orang. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pengantar singkat dari Pak Konjen. Perkenalkan, nama saya Luki, selaku moderator pada acara webinar pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung persilahkan Ibu Destri Anasari, dan asisten Deputi Pemasaran, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, untuk menyampaikan sambutan singkat. Kepada Ibu Usari, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak Luki. Selamat sore waktu Indonesia, karena saya ada di Jakarta. Terima kasih, saya bersyukur kita bisa bertemu di sore ini, di acara yang diinisiasi oleh KJRI Frankfurt. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih Pak Konjen, sudah menginisiasi melakukan seminar ini. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa potensi produk organik amat sangat besar. Kami melihat dari data research Institute of Organic Agriculture ini, pasar organik di Eropa 2018 itu tumbuh Rp44 miliar, dan pasar terbesar itu Jerman, Perancis, Itali. Dan dengan tren pola hidup gaya sehat ini, itu menjadi semakin meningkatkan pengeluaran masyarakat, terutama Uni Eropa, dalam berbelanja produk organik. Sementara itu, ekspor produk organik Indonesia ke Uni Eropa baru mencapai Rp17,1 miliar. Itu sudah meningkat 4,5 persen dari nilai ekspor 2017. Dan ini bisa ditingkatkan lagi, karena potensi produk organik Indonesia yang diproduksi di Indonesia itu cukup banyak. Yang pertama adalah kopi organik, beras organik, madu, dan beberapa produk organik lainnya, seperti gula kelapa, rempah-rempah, buah-buahan organik, buah-buahan yang bisa kita olah menjadi yang dehydrated, kemudian kakao, dan yang lain sebagainya. Berdasarkan data tersebut, dan memperhatikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi defisit teraca perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 ini, Februari ini, memfasilitasi lima perusahaan eksportir organik, yaitu yang pertama adalah Aliansi Organik Indonesia, Javara, Profil Mitra Abadi, Alami Sejahtera, dan Sumatera Organic Spice. Mengapa kami memfasilitasi social enterprise ini? Karena kami berharap dengan memfasilitasi promosi produk ekspor, ini sekaligus memberi peningkatan pendapatan petani yang ada di bawah para pelaku ekspor produk organik ini, sehingga bisa memberikan peningkatan pendapatan, dan bisa meningkatkan ekspor negara kita semakin tinggi, sehingga mengurangi defisit teraca perdagangan. Dari hasil Diova 2020 kemarin, tercatat dari lima pengusaha yang kita fasilitasi, tercatat potensial transaksi 828 ribu USD, 99 potensial buyer, dengan tiga besarnya dari Jerman 25 buyer, Belanda 12 buyer, dan Amerika Serikat 10 buyer. ini membuat semangat kita semua, kami terutama, karena kami berharap potensi sumber daya produk Indonesia itu menjadi produk andalan tidak hanya secara komoditas, tetapi dengan brand yang kuat, tidak dijual dalam bentuk komoditi, tapi sudah memiliki nilai tambah, seperti produk premium, essential oil, skincare product, dan sebagainya, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah ekspor, juga pendapatan baik perusahaan, maupun petani dan pegawai di bawahnya, sehingga meningkatkan sejahteraannya. Untuk itu, perlu tantangan bahwa kita perlu bekerja sama semua pihak, saya melihat ada warga Indonesia yang tinggal di Jerman, cukup banyak, ada Bu Vepi, Iyana tadi, diaspora-diaspora kita semua bisa mendorong untuk makin menyuarakan bahwa produk organik Indonesia bisa menguasai pasar internasional juga. Kita perlu kerja sama semua pihak, baik untuk memstandarisasi sertifikasinya, untuk membrandingnya, juga untuk kemasaran selanjutnya, sekaligus teman-teman para pengusaha perlu syarat dan tata cara tips and trick untuk mengakses pasar organik ke pasar Eropa. Demikian, semoga acara sore ini bermanfaat. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Sari atas sambutannya. Ini memang semoga kita perlu tentu kerjasama seluruh pihak, ya Bu, itu memang sangat penting di situ. Oke, baik, ini kita sudah hampir lebih dari 400 peserta yang hadir dan jumlahnya terus meningkat secara cepat di sini. Jadi webinar hari ini, informasi ekspor produk organik ke Eropa, khususnya Jerman, kita akan membahas hal-hal terkait tentunya dengan produk organik, prospek ekspor, produk-produk yang dikembali, dan juga prosedur ekspor dari ruang dan tantangannya. Hadir bersama kita hari ini ada dua perusahaan, yaitu ada Indonesia Consult, RS GmbH, atau juga Indokon, dan juga PT Profil Mitra Abadi, atau PMA. Saya mohon mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mute mikrofonnya agar tidak terlalu banyak suara yang tupang titik. Dan juga untuk nanti pertanyaan, mohon ditampung dulu, nanti akan ada sesi khusus untuk tanya-jawab, nanti kita akan benarkan presentasi dulu dari para narasumber, baru nanti akan kita tanya-jawab di situ. bisa disampaikan melalui chatroom atau chatbox, apa itu namanya, dan juga tolong catungkan kepada siapa ditujukan kebanyakan tersebut. Webinar ini kami rekam dan akan diunggah ke kanal YouTube Kajiri Frankfurt, jadi kalau misalnya ada info yang terlewatkan oleh Bapak Ibu, nanti bisa tonton kembali di YouTube Kajiri Frankfurt resmi, jadi mohon di like, share, dan subscribe. mungkin saya juga akan coba upload ke YouTube channel tanpa bermaksud untuk promosi tapi untuk membantu mendesimilasikan webinar ini. Oke, kita akan mendengarkan presentasi dari Indokon, yang pertama hadir bersama kami, bersama kita ada Ibu Dwi Anoraga Ningrum atau juga dikenal dengan panggilan Bu Arum. Selamat pagi Bu Arum. Selamat pagi. Oke, Selamat pagi Bu Arum. Beliau adalah Education and Cross-Cultural Consultant atau Advisor dan ada juga Pak Rolf Schleyers. Selamat pagi Pak Rolf. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rolf. Hari ini khususnya dia bahasa Indonesia bahasa Indonesia sudah sehat. Beliau adalah market strategist dan Indokon sendiri berdiri ke tahun 2005 berkantor di Nuremberg di Jerman. Awal bergabnya itu di bidang biasa dan konsultasi antara lain Cross-Cultural Communication Project Management Capacity Building dan juga Building Resilience. Nah, ini dimulai tahun 2015 sudah mulai memperluas usahanya di bidang impor produk hasil Pertanian, khususnya produk organik dan juga bekerjasama dengan berbagai sejumlah kekanan dari Indonesia. Nah, itu mungkin informasi singkatnya kami persilahkan kepada Indokon, Bu Arun, dan Pak Rolf untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan, tim Indokon. Selamat pagi untuk peserta yang berada di Eropa. Selamat sore untuk para peserta yang berada di Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan membawakan presentasi mengenai ekspor produk organik ke Eropa. Dari pandangan dan pengalaman pengamatan kami sebagai importer dan juga eksporter di Jangung. Kami akan membagi presentasi ini menjadi lima bagian, yaitu mengenai produk organik, pasar atau calon pembeli, pengetahuan basis sebelum kegiatan ekspor, sertifikasi organik, dan terakhir adalah analisa dan kesipulan. Kita mulai dengan apa itu produk organik. Produk organik adalah produk yang terbuat dari bahan yang diproduksi oleh pertanian organik. Ada empat prinsip produk pertanian organik yang didefinisikan oleh Ivoam, yaitu kesehatan, ekologis, fairness kepada para petani, care atau menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lebih lanjut mengenai pertanian organik akan dibahas di bagian sertifikasi organik. Berbicara tentang produk, ada dua tipe produk, yaitu produk makanan yang terdiri dari bahan makanan mentah atau raw material dan bahan makanan yang telah diproses. Selain makanan, juga merupakan suatu produk seperti tekstil, baju, tas, patuh yang bisa disertifikasi organik juga. Produk-produk itu dikategorikan menjadi enam kategori, yaitu A, produk tanaman yang belum diolah, B, hewan hidup atau produk hewani yang belum diolah, C, produk aquaculture yang belum diolah dan alga, D, olahan produk pertanian untuk makanan, E, olahan produk pertanian untuk pakan hewan, dan terakhir S, bahan berpropagasi vegetatif dan bibit untuk budidaya. Setelah kita mengenal produk organik yang diterima di Uni Eropa, kita lanjutkan dengan sebuah panduan daftar badanian atau checklist untuk kegiatan ekspor produk organik. Karena waktu yang terbatas, kita tidak akan bahas semua poin, tetapi bila tertarik, bisa dipelajari lebih dalam. Kita akan memberi tahu URL-nya atau sumber-sumbernya. Panduan ini berdasarkan pandangan dari importer. daftar checklist pertama adalah dari produk organik. Pertama, kita harus mengidentifikasi produk kita dan memeriksa kesesuaiannya. Apakah kita sudah menghasilkan produk tersebut atau kita ingin mengembangkan sesuatu, misalnya kita punya lahan yang kosong. kedua, bagaimana posisi produk tersebut. Ini misalnya sebagai contoh pohon kelapa tersedia hampir di seluruh dunia di daerah tropis. Atau di produksi gula semut ini hampir semua asalnya impor dari Jawa saja. Jadi jauh beda dengan posisinya produk sekitar. ceklis yang kedua adalah analisa pasar atau analisa calon pembeli. Awalnya kami melakukan analisis pasar dan regulasi menggunakan berbagai sumber sebagai tip silakan melihat di trade market access database dari Uni Eropa. Kita butuh misalnya bagaimana pemintaan kuantitas harga kualitas HS kode dan biasanya tidak ada impor yang mengenal kami dan produk kami sebelumnya. Itu berarti kita harus mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dengan secara jelas mengapa suatu perusahaan atau impor bisa tertarik dengan produk kita. Apa yang spesial dari produk kami? harga lebih mudah kualitas lebih bagus pembuatan apa saja. apa cerita produk kami? Impor dia setiap hari bisa mendapat puluhan email dengan promosi macam produk dari berbagai sumber. Biasanya tidak ada import dia. Sorry. Satu lagi. Oke, sekarang daftar checklist yang ketiga yaitu pengetahuan basis sebelum kegiatan ekspor. Kita akan membahas nanti lebih lanjut beberapa istilah yang kita harus ketahui. Tapi untuk checklistnya kita lihat dulu di sini. misalnya kami bertemu prospek atau calon pembeli di pameran yang ingin membeli satu ton produk kami tetapi dia tidak mau mengimpannya sendiri. Jadi bagaimana pertengian kita bisa mengatur kesepakatan ini? Itu harus dipikirkan juga. Atau bagaimana pengemasan yang mengikuti aturan EU? Ini sering dilupakan sesuatu yang sangat sering tidak diperhatikan atau diperhatikan sangat lambat. Tidak hanya produk tetapi juga untuk kemasannya harus memiliki standar yang namanya EU compliance. Daftar checklist yang terakhir adalah sertifikasi organik yang harus kita ketahui. last but not least kita bikin analisa radikal di mana ada risiko kontaminasi untuk produk kita. Itu dari bibit sampai produk jadi kita harus analisa dan identifikasi di mana ada misalnya sistem black box yang kita tidak bisa mengontrol. Yang kemungkinan akan adanya bahaya zat-zat bahaya yang bisa mengkontaminasi produk kita. kita kembali ke analisa pasar berikut ini adalah prospek ekspor produksi di Indonesia. Misalnya Indonesia kaya dengan sumber daya alam di beberapa sektor petanian peikanan pehutanan tapi di ekonomi antara Indonesia dan Eropa tidak terlalu kuat. Jadi Indonesia ekspor menduduki rangking ke 30 di rangking produk organik cuma 43 yang import ke Eropa. Gambaran dari Uni Eropa mengenai Indonesia Indonesia tidak sangat terkenal walaupun besar tapi yang terkenal adalah misalnya pariwisata di Bali atau kalau ada bencana alam atau degradasi lingkungan seperti terkait dengan kelapa sawit ini sangat terkenal di Eropa. Tapi permintaan beberapa produk organik di Eropa lebih besar daripada penawaran dan produk yang tersedia. Juga potensi kreatif dan inovatif di sektor makanan sangat tinggi di Uni Eropa. Apalagi trend hidup sehat di seluruh dunia tapi di Eropa juga sangat kuat. Mereka ingin transparasi dan mereka ingin di seluruh supply chain ada hubungan fair antara semua aktor. Setelah mengetahui prospek ekspor produk Indonesia, kita juga harus mempelajari pengetahuan mengenai ekspor. Sarat menjadi eksportir juga panduan eksportir bisa dilihat di tautan ini. Untuk sarat menjadi eksportir bisa dilihat di Indonesia GoID sedangkan panduan eksportir bisa dilihat di tautan dari Kemendak. Selain melihat dari tautan di pemerintah Indonesia, kita sebaiknya juga mengetahui informasi yang diberikan oleh EU. Seperti ini contohnya adalah Trade Market Access Database atau MADB. Kita di situ bisa mengetahui seperti dokumen ekspor apa saja yang kita harus perlukan. Kemudian di sini contohnya adalah formalitas ekspor import khususnya untuk Indonesia apa saja yang diperlukan atau apa saja yang diperhatikan itu bisa dilihat di tautan ini. Selain itu di MADB ini juga ada kita bisa melihat EU tarif dari peraturan dan peraturan masuk EU berdasarkan HS Code. Mungkin Bapak dan Ibu belum tahu apa itu HS Code. HS Code adalah Harmonized System Code kode produk yang digunakan untuk menentukan tarif pada saat masuk ke sebuah negara atau kontinen seperti Uni Eropa Amerika dan lain-lain. HS Code ini sebenarnya terdiri dari 10 digit tapi yang digunakan 6 digit. Ini contohnya kita lihat adalah kopi yang belum di rosit mempunyai kode 090111. Selain itu kita harus tahu juga flowchart prosedur untuk import produk organik ke Uni Eropa karena ini juga penting diketahui oleh eksportir supaya mengetahui bagaimana kita mengeksport ke Uni Eropa. Tidak kalah pentingnya adalah istilah komersial internasional yang bisa kita namakan atau biasa disebut dengan Incoterms yang sudah diciptakan terpublish adalah Incoterms 2020 yang isinya adalah pedoman risiko dan pembiayaan. Sebelum melakukan sertifikasi organik kita harus mengenal dahulu tentang pertanian organik. Ini dapat dipelajari di website Uni Eropa yang secara garis besar isi informasi tentang satu organik kedua produk organik ketiga mencari petani organik keempat organik di masa depan lima pedagangan organik enam fakta dan gambaran dan tujuh kerjasama dan saran tenaga akhli kita tidak akan membahas semuanya tetapi sebagian kita akan highlight kita akan lihatkan pertama yang paling penting adalah tujuan pertanian organik kita harus tahu tujuan pertanian organik pertanian organik adalah metode pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang menggunakan bahan dan proses alami ini berarti bahwa pertanian organik cenderung memiliki dampak lingkungan yang terbatas karena mendorong penggunaan energi dan sumber daya alam yang bertanggung jawab pemeliharaan keanekaragaman hayati pelestarian keseimbangan ekonologi regional peningkatan kesuburan tanah dan pemeliharaan kualitas air untuk membangun kepercayaan pada pertanian organik ini kita memerlukan sistem kontrol dan penegakan hukum jadi setiap anggota Uni Eropa menunjuk badan kontrol atau otoritas untuk memeriksa operator dalam rantai makanan organik seluruh operator seperti produsen distributel pemasar produk organik semua harus mendaftar pada badan kontrol lokal sebelum mereka diizinkan untuk memasarkan makanan mereka sebagai makanan organik sertifikat dikeluarkan oleh badan kontrol setelah inspeksi dan cek dan operator biasanya diperiksa setahun sekali untuk produk dan produksi organik produk kita sudah melihat tadi enam kategori produk yang sudah dicatup di peraturan organik Uni Eropa yang penting untuk produksi pada produk organik berbasiskan pada prinsip berikut ini dilarang menggunakan organisme termodifikasi secara genetika atau GMO dilarang juga menggunakan radiasi ionisasi terbatas pada penggunaan pupuk buatan dan pesticida dilarang menggunakan hormon kemudian juga terakhir terbatas pada penggunaan antibiotika disini bagaimana menjadi petani organik itu kita bisa baca sendiri yang penting adalah apabila lahannya sebelumnya bukan lahan organik petani yang ingin memproduksi produknya secara organik harus melakukan proses konversi selama masa konversi produk tersebut belum dapat dijual sebagai produk organik masa konversi disini bisa dilihat sendiri juga nanti kami akan memberikan pdf atau informasi yang bisa di Amerika JRI disitu akan terlihat lengkap apa saja yang perlu diketahui untuk impor produk organik ke Eropa ada beberapa negara yang sudah mempunyai kesetaraan untuk badan otoritasnya tetapi sayangnya Indonesia masih belum jadi untuk produk organik dari negara-negara yang belum disetarakan inspeksi dan sertifikasi dilakukan oleh badan kontrol atau otoritas independen yang berdiri sendiri dan telah ditunjuk oleh Komisi Uni Eropa untuk meyakinkan bahwa standar Uni Eropa diperiksa secara benar daftar badan kontrol ini bisa dilihat di ofis ofis itu adalah organic farming information system itu merupakan alat dari EU juga nanti kita bisa ibu bapak bisa lihat juga di slide di bahan yang kami berikan selain itu sertifikasi adalah penting sekali untuk membuktikan bahwa organik kita benar-benar organik semua produk organik yang masuk Uni Eropa harus mempunyai ECOE atau Electronic Certificate of Inspection ECOE ini diadministrasi di portal dari Uni Eropa yang bernama Tresist NT Tresist NT ini adalah Trade Control and Export New Technology jika produk organik yang masuk tidak mempunyai ECOE maka produk tersebut tidak dapat dirilis di portal PWA Tersang Uni Eropa dan tidak bisa masuk market atau pasar Eropa ini adalah badan kontrol untuk produk asal Indonesia ada 18 badan kontrol yang diakui oleh Komisi EU dan Bapak Ibu bisa lihat kode untuk produk asal Indonesia tersebut paling banyak IDBio 149 yaitu CU selanjutnya seperti saya katakan tadi Trasis NT Trade Control and Expert System New Technology itu dibutuhkan pada sertifikasi organik Trasis NT ini adalah alat informasi sertifikasi berbasis web yang digunakan Uni Eropa untuk mengkontrol import dan ekspor produk organik ke negara-negara Uni Eropa sejak 2017 untuk ekspor produk organik diwajibkan menggunakan Trasis untuk melakukan produk organik yang masuk ke Uni Eropa nanti Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak juga bisa melihat perkembangan produk organik Indonesia yang masuk ke Eropa di PDF yang kami berikan selain itu untuk tambahan informasi penting untuk eksportir khususnya baik eksportir produk organik maupun produk non-organik ada yang namanya RAFS itu adalah portal Rapid Alert System Food and Fit itu adalah portal yang dibuat pada tahun 79 untuk memberikan informasi secara transparansi kepada semua anggota negara Uni Eropa dengan adanya RAFS ini maka terhadap maka risiko terhadap kandungan bahaya zat bahaya pada makanan yang dikosum Eropa dapat dikurangi informasi dari RAFS ini akan bisa mengakibatkan produk yang sudah masuk di market atau masuk di pasar di recall dari pasar Eropa disini kita lihat contoh untuk Indonesia kita lihat ada 640 notifikasi dari tahun 79 sampai sekarang yang paling penting disini kita lihat informasi klasifikasi dan keputusan risiko kita lihat disini klasifikasi ada 3 klasifikasi ada peringatan ada alert kemudian informasi untuk ditindak lanjuti itu tidak terlalu bahaya yang terakhir yang paling serem atau paling bahaya adalah border rejection itu produk kita tidak bisa diterima di pasar Eropa keputusan risiko yang ada ada 2 yaitu serius dan tidak serius itu bisa dilihat sendiri di tautan yang persedia kenapa kita kembali kenapa pasar organik di Uni Eropa menarik dunia pertama kita lihat negara yang main besar sebagai eksportir barang organik ke Uni Eropa itu 10 negara eksport terbesar merepresentasikan 70% dari seluruh produk import di Uni Eropa pada tahun 2019 misalnya China Ukraine Dominican Republic baru kita lihat posisinya Indonesia sekarang Indonesia di tahun 2019 eksport produk organik belum mencapai 8000 ton dengan posisi ke 43 di list import dan kalau misalnya kalah dengan Filipina dan Thailand 3 dan 4 kali lipat kalau bisa lihat Filipina 24 dan Thailand hampir 32 ribu ton di eksport dan import ke Uni Eropa saya yakin potensi eksport dari Indonesia pasti sebesar malah mungkin bisa lebih besar dari Filipina dan Thailand kenapa saya yakin karena ada beberapa faktor namanya peluang di Indonesia tapi kita harus lihat produk yang digemari oleh orang Eropa produk yang digemari seharusnya mempunyai karakteristik seperti kualitas tinggi transparansi kebelanjutan tanggung jawab sosial kesadaran lingkungan apalagi faktor sosial ekologis dan punya story memainkan brand penting yang faktor satu lagi ada hampir tidak ada eksploitasi anak seperti di banyak negara lain agroforestry lebih disukai daripada perkebunan mono di Indonesia banyak hampir semua petani yang kecil yang memiliki lahan sendiri di negara lain banyak yang itu petani cuma farm burka saja di Indonesia masih banyak era pertumbuhan seperti organik alami belum disertifikasi tapi sebenarnya masih organik gaya tumpang sari wanatani dan rahsia harga dengan kinerja yang baik jelas kalau ada peluang pasti ada tantangan juga kita bisa lihat tidak banyak produk asal Indonesia yang diketahui oleh Uni Eropa seperti aku tadi sudah sampaikan Indonesia sendiri sudah hampir banyak tidak tahu sesuatu tentang Indonesia apalagi tentang produk dari Indonesia apalagi produk organik Indonesia seperti di peta organik Indonesia masih sangat kosong di Uni Eropa terus beberapa negara lain yang re-export produk sebenarnya asal dari Indonesia masih terlalu sedikit pengetahuan tentang pasar dan persyaratan kebutuhan akan informasi penelitian dan pengetahuan tentang produk-produk individual masih berkurang dari pemerintah juga ada subsidi seringkali kontraproduktif untuk pertanian organik ada masalah dengan infrastruktur terus produk dan pasar organik itu sangat sensitif terhadap skandal dan cepat kehilangan reputasi kalau reputasi buruk sulit untuk diribu lagi dari hasil analisa di atas bisa kita ambil kesimpulan untuk melakukan usaha di bidang organik secara serius diperlukan pasti kesabaran ini bukan bisnis cepat sumber daya alam dan moral ini dari dari tadi kita sudah sampaikan regulasi dan lain-lain pasti bisa bayangkan ini kebutuhan besar untuk moral awal berorientasi jangka panjang dan kebelanjutan cucu dan kepercayaan kepada semua aktual di dalam supply chain komunikasi yang baik dan reaksi cepat itu selalu harapan dari Eropa gak bisa nunggu tiga minggu sampai ada balasan rasa tanggung jawab kalau ada masalah dengan produk jangan bilang ya ini bukan masalah saya tapi itu masalah dari semua aktor di dalam rantai terakhir berorientasi pada solusi selain itu di jaman digital ini gunakanlah informasi berbasis web baik dari pemerintah Indonesia maupun komisi EU untuk mengetahui regulasi atau peraturan terbaru seperti trade MADB atau market access database organic farming information system rafs dan trasis sekian dan terima kasih semoga sehat selalu terima kasih banyak baik terima kasih Bu Arun dan Pak Arof atas presentasinya yang sangat cukup detail ini dan juga memang kita akui bahwa permintaan produk organik di Eropa itu semakin meningkat tadi sudah dijelaskan ada 6 kategori produk organik terus kemudian untuk produk organik tersebut masuk ke Eropa itu harus memenuhi standar sesuai dengan Eropa ada berbagai peraturan dan juga sertifikasi dan tadi yang catatan saya yang saya catat di sini harus memiliki dampak lingkungan yang terbatas nah itu sangat penting sekali memang dari data yang terkait 10 negara mempresentasikan 70% dari seluruh produk organik yang masuk ke Eropa itu cukup besar ya ternyata dan sayangnya Indonesia tadi masih diberingkat ke 43 masih kalah dengan Thailand dan Filipina tapi memang Indonesia itu sangat banyak sekali potensinya jadi kita sebenarnya masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk semakin meningkatkan ekspor produk organik Indonesia ke Eropa tadi dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Rolf dan Bu Arum semoga semakin banyak para pelaku usaha organik Indonesia yang lebih paham terkait dengan persyaratan dan juga peraturan dan standar yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor ke dunia Eropa baik selanjutnya selanjutnya saya agak cepat disini karena kita mau mengoptimalisasikan waktu ditanya-jawab ya karena ini kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan masuk selanjutnya kita lanjut akan mendengarkan testimoni dari PT Profil Mitrabadi hadir bersama kita adalah Pak Lewi Cuaca beliau adalah pendiri PT Profil Mitrabadi atau PMA di tahun 2011 berkantor di Tangerang di Banten PT PMA adalah eksportir produk organik seperti kacang nangka gula kelapa kunyit jahe dan juga produk lainnya ini CV-nya Pak Lewi cukup panjang tapi saya mau menyampaikan beberapa hal penting seperti beliau mendapatkan sejumlah perhargaan seperti Prima Duta Awards dari Kemendak tahun 2017 dan juga dari pemerintahan Jerman terkait PPP for coconut sugar and cassava chips project tahun 2016 dan juga eksport coaching program dari CBI Belanda di tahun 2014 kayaknya Pak Lewi sudah siap ya Pak Lewi saya melihat Pak Lewi di sini nanti presentasinya bisa ditayangkan ya Pak untuk nanti ini atau boleh nanti saya berupa share screen saja ya oke baik kalau begitu kami persiarkan kepada Pak Lewi untuk menyampaikan presentasinya silahkan Pak terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan selamat pagi Jerman dan selamat sore Indonesia saya lihat pesertanya cukup banyak sekali ada sekitar 452 sangat mengagumkan bahwa ketertarikan eksportir Indonesia sangat besar yang saya harapkan itu bisa menjadi suatu kenyataan yang bisa diwujudkan apa yang kita bicarakan sore hari ini mungkin bisa memicu memotivasi bagi para audiens yang ada di webinar sore hari ini tadi rekan saya Ibu Arum dan Pak Rolf sudah sangat lengkap sekali menjelaskan tentang prosedur secara administrasi daripada bagaimana kita untuk memasuki pasar Eropa pendekatan yang sangat baik sekali untuk mengerti hal-hal tersebut di atas karena itu adalah suatu elemen ataupun prinsip-prinsip yang dasar yang harus dimengerti oleh kita semua sebelum kita bisa mengerti tentang eksport ke negara Eropa dari saya mungkin akan lebih mengarah ke testimoni ataupun juga lebih ke produknya kira-kira bagaimana kami mengembangkan produk-produk dari profil PT Profil Mitrabadi tadi disebutkan bahwa saya sebagai founder dari PT Profil Mitrabadi kita memulai memperkenalkan produk kita ke Jerman ataupun ke Eropa dengan cashew nut lalu semakin berkembang ke produk-produk lainnya itu adalah beberapa trik dan strategi yang kita harus lakukan tadi sangat komplit sekali kita mendengarkan tentang prosedur dari saya akan saya share tentang lebih ke arah produk itu sendiri saya tidak tahu apakah bisa dilihat dengan jelas bisa bisa ya oke mungkin karena waktu yang diberikan hanya 15 menit saya akan langsung sorot ke bagian bagian yang penting saja profil Mitrabadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Rolf itu sangat penting sekali bahwa kita harus mempunyai story behind the product jadi bagaimana PMA membangun suatu cerita tentang produk itu tentu saja kita harus dekat dengan produser ataupun dengan farmnya kita tidak bisa hanya sekedar beli dan jual saja tetapi kita harus mengenal pasar yang kita tuju petani yang kita ajak kerjasama disini adalah PMA walaupun kita cukup banyak produknya tetapi kita tidak mempunyai lahan ataupun tidak menanam satu jengkal satu meter persegi ataupun satu jengkal tanah pun tetapi semua produk yang dihasilkan kita berperjasama dengan petani dengan kelompok tani dengan operasi dengan suatu foundation ataupun organisasi yang ada di desa lalu kita baru membantu mereka bagaimana cara mengemasnya memasarkan memprosesnya sehingga menjadi suatu produk yang siap untuk dipasarkan slide berikutnya ini mana ya oke produk kita cukup tersebar dan kita sudah mempunyai visi-misi untuk bagaimana kita mendirikan suatu small processing unit yang ada di daerah kita semua tidak mengandalkan semua produksi kita harus dari Jakarta kebetulan space kita ada di Serpong tidak semuanya ada di Serpong tetapi kita bisa dari berbagai macam daerah kita membina petani di sana kita melakukan training capacity building baik dari sisi produknya farmingnya ataupun cara pengolahan post harvest managementnya kami mempunyai beberapa produk yang asalnya berbagai macam mulai dari Jawa Tengah dari Bali dari NTT dari Sumba dan ada pengembangan beberapa produk yang kita ingin perkenalkan ke Eropa baik yang dari Sumatera untuk spicesnya karena Sumatera sangat terkenal sekali dengan jajaran Bukit Barisan dimana terdapat banyak taman nasional yang mempunyai plasma nutfah ataupun produk-produk yang masih tersembunyi yang kita bisa pasarkan di Eropa saat ini mungkin masih sedikit sekali orang kenal dengan si Swan paper mungkin hanya di Chinese food saja ya tetapi di Indonesia sebenarnya ada Indonesian si Swan paper juga yaitu Andaliman yang ada dari North Sumatera pada saat kita perkenalkan mungkin mereka agak terkejut-terkejut karena mereka tidak begitu paham apa itu dan tentu saja seperti tadi dikatakan rekan saya Pak Rol pengenalannya itu tidak cepat itu akan memakan waktu dua tiga bahkan lebih tahun tergantung daripada cara kita mendekati pasar yang tepat mencari klien yang tepat lalu kita juga bicara tentang quality dan juga quantity banyak di Indonesia kita ingin melakukan export tetapi dari sisi dari sisi quantity sangat kurang sekali sehingga terjadinya sustainability ataupun keberlanjutan ini menjadi suatu pertanyaan besar pada saat kita mau export kita tidak bisa berkata bahwa saya punya 50 ton tetapi hanya bisa disupply dalam 1-2 bulan sekali tapi kita harus punya 50 ton untuk kita supply setiap bulan jadi kita harus punya 50 ton bulan ini 50 ton bulan depan 50 ton bulan depan berikutnya lagi seperti itu lalu ini adalah kerjasama kita dengan seluruh petani di Indonesia kurang lebih sekitar 4.500 petani dengan melibat 850 hektare dan juga mempunyai potensi harvested crop sekitar 10.000 ton cukup besar sekali persediaan yang kita bisa export tetapi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi permintaan pasar kekuatan pasar yang ada lalu produk pertanian sangat tergantung dengan cuaca dan iklim kita juga harus melihat ke arah sana dampak-dampak yang ditimbulkan tadi sedikit banyak sudah dibicarakan tentang bagaimana kita sertifikasi itu sangat penting untuk membedakan produk kita dengan produk-produk kompetitor ataupun supplier-supplier lainnya sertifikasi kita harus tampilkan ataupun tunjukkan bahwa memang produk kita sudah bersertifikasi organik baik kalau di Eropa kita ada dua sertifikasi organik untuk memasuki pasar Jerman dan sekitarnya dan juga ada satu lagi sertifikat untuk bioswis untuk memasuki pasar untuk swis khususnya lalu di proses processing saat ini juga sangat penting sekali rata-rata negara-negara di Eropa dan apalagi di Amerika sudah sangat mementingkan tentang food safety kita juga memberikan bimbingan bagi petani-petani binan kita bagaimana mereka mengenal tentang hygiene kebersihan pada saat kita memproses produk kita kebersihan bukan hanya dari sisi peralatan tetapi juga dari sisi pelakunya ataupun pekerja kita kebersihan lingkungan dan kebersihan hal-hal lain lagi yang menyangkut semuanya bisa memberikan dampak terhadap kualitas produk tadi lalu tantangan buat ekspor itu adalah kita juga harus siap secara financial untuk mendukung petani kita karena petani di Indonesia itu biasanya mereka ada barang ada uang ada barang jadi kita tidak bisa memberikan hutang ke petani kita kita juga harus memikirkan tentang aspek financial bagaimana kita bisa membantu mereka sebagai garda depan untuk segera membayar hasil panen mereka karena kalau kita tunggu bayaran dari buyer tentu saja akan memakan waktu dua minggu sebulan ataupun bahkan bisa lebih disini adalah mungkin terlalu detail ya kalau yang ini ini kegiatan kita tadi kita biasanya selalu melakukan pendampingan petani-petani kita kita melakukan training tunjungan disini sertifikasi yang sangat penting kita bisa lihat ada beberapa sertifikat yang bagian atas seperti EU Organic ini adalah keharusan apabila kita ingin masuk pasar Eropa lalu ada lagi NOPUSDA untuk Amerika dan bioswis yang tadi saya sebutkan lalu untuk food safety kita kita ada sertifikat seperti HACCP HACCP sangat standar sekali tetapi saat ini kita juga sudah seluruhnya mengacu kepada BRC yaitu British Detail Consortium dimana merupakan suatu sertifikat keamanan pangan yang paling tertinggi yang diterima baik di Eropa dan di Amerika lalu ada satu sertifikat lagi yang sangat menarik yaitu Fairtrade dimana dengan Fairtrade ini kita bisa memberikan premium fee ke petani kita di luar daripada harga beli kita seperti misalnya gula kelapa kita untuk kooperasi supplier ke profil Mitrabadi selain daripada harga beli yang kita bayar ke mereka mereka juga mendapatkan premium Fairtrade sebesar 15% jadi apabila kita bayar mereka dengan harga katakan Rp20.000 mereka bisa mendapatkan premium Fairtrade Rp3.000 per kilo jadi itu dana yang boleh dibilang hanya duduk-duduk manis tapi bisa dapat dana lebih yang bisa digunakan untuk segala macam kegiatan perbaikan bagi kelompok tani tersebut untuk membeli panci untuk memperbaiki tungku melakukan pemasaran melakukan perbaikan jalan ataupun mengikuti suatu pameran pelatihan dan lain sebagainya lalu ada lagi bayar-bayar yang menghendaki sertifikat smeta audit smeta audit ini lebih mendalam lagi dimana dia akan meliputi tentang lingkungan tentang kesejahteraan karyawan tentang legalitas yang memang kita harus penuhi dan tidak lupa adalah kalau di Indonesia ada sertifikat halal secara muslim untuk memasuk pasar Eropa yang dimana juga banyak sekali komunitas-komunitas Yahudi kita harus siap dengan sertifikat halal koser ini juga sangat penting ini tadi fair trade dimana dananya bisa diberikan berbagai macam penggiatan kerjasama sangat penting juga dalam hal ini networking dengan berbagai macam pihak untuk mendukung proses ekspor kita ke negara-negara tersebut kita harus mempunyai network yang cukup luas kita harus memuka mata kita telinga kita mulut kita harus sering berkomunikasi dengan berbagai macam pihak tadi dikatakan tentang PPP saya rasa enggak usah saya akan membicarakan tentang produk dimana disini kami akan pengen memperlihatkan bahwa penting sekali mengenal produk yang ada di dunia yang saat ini berdasarkan trendnya trend di dunia ini sangat sekarang sangat penting sekali orang makan berdasarkan lifestyle dimana tadi disebutkan ada komunitas vegan ada komunitas yang mengenal tentang raw food atau dia maunya makanan yang raw itu bukan mentah tetapi tidak terlalu diproses dengan suhu yang tinggi ada komunitas yang mencari produk-produk yang gluten free dimana tidak mengandung gluten ataupun protein dari tepung terigu ataupun tepung gandum dimana itu merupakan suatu protein yang sangat susah untuk dicerna beberapa orang mengalami alergi terhadap hal-hal tersebut disini kita memperkenalkan ke pasar waktu itu kita memulai dengan cashew nut yaitu dimana salah satu kacang yang sangat potensi sekali dan sangat penting memberikan kontribusi mineral vitamin E dan juga protein yang cukup tinggi dan ini kita perkenalkan secara raw dimana kita hanya memproses dengan oven dengan suhu 45 sampai 60 derajat di luarnya tapi di dalamnya sekitar 45 sampai 50 derajat selama 3 jam sehingga kacang yang dihasilkan itu cita rasanya masih benar-benar alami dia masih terasa manis terasa gurih masih ada rasa susunya dan lain sebagainya ini untuk komunitas-komunitas tadi yang saya katakan mengenal tentang raw food disini kita juga buat selai dari kacang bisa kacang tanah bisa dari cashew nut dimana ini benar-benar tidak menggunakan bahan kimia tidak menggunakan emulsifier jadi ini hanya dengan menggunakan stone grinding kembali lagi kenapa kita harus menggunakan stone grinding ini karena kita menghindari proses panas yang berlebihan akibat gesekan apabila kita menggunakan blender ataupun mesin-mesin gesek yang lainnya bagi komunitas ini sangat penting kenapa begitu produknya bersentuhan ataupun terkena proses panas yang berlebihan dimana misalnya mencapai 100 sampai 200 derajat celsius beberapa zat ataupun nutrisi ataupun hormon ataupun enzim menjadi mati dan tidak berguna lagi buat nutrisi bagi tubuh kita ini salah satu kacang lain yang kami mencoba perkenalkan kita mencari hal-hal yang unik yang ada di Indonesia bukan hanya kacang biasa lokal tetapi kita juga memperkenalkan adanya kacang lurik ataupun striped peanuts dan kita kembali lagi kita proses secara low untuk mendapatkan source yang cukup sustainable kita tidak bisa hanya selalu tergantung dengan Jawa kita harus berani melangkah untuk mencari produk-produk di luar daripada Jawa apakah itu di Kalimantan di Sulawesi di NTT di Papua di Sumatera dimana saja kita harus siap melangkah untuk mencari dan mempromosikan barang tersebut lalu ada lagi segmen market yang sangat peduli terhadap produk-produk yang low glycemic index kenapa orang perlu dengan low glycemic index karena sekarang sudah banyak sekali orang yang menderita diabetes lalu ada juga yang obesitas dan Amerika sendiri menunjukkan bahwa kolesterol itu tidak terlalu berbahaya dibanding gula karena gula lebih berbahaya terhadap untuk memicu penyakit-penyakit yang ada produk apa yang low glycemic index kita harus cari dan kita coba harus pasarkan sehingga ini menjadi suatu produk yang mempunyai cerita dan bantuan di sini kita berhasil di tahun 2013 memasarkan produk coconut sugar organic coconut sugar yang kita ambil dari Jawa Tengah yang merupakan suatu produk yang sudah dikenal sejak dari zaman Nenemo yang kita dulu dan kita sudah tahu kasiatnya bagaimana tidak menimbulkan penyakit sama sekali di situ kita proses di sini kita beruntung sekali kita mendapatkan dukungan dari tadi proyek PPP di mana pemerintah Jerman support kita melalui buyer kita untuk membeli peralatan-peralatan dan peningkatan produksi daripada petani kita lalu ada lagi kalau tadi berupa gula semut ataupun berupa kristal kita juga mengembangkan pemanis alami yang berupa sirup di mana kita bisa dapatkan di suatu pulau di Rote di mana mereka sudah mengenal sebagai gula air gula air ataupun sirup dari pohon lontar nah setelah kita analisa di laboratorium ternyata kandungan glycemic indeksnya sangat rendah sekali dan ini sangat bagus untuk setara dengan madu dan bahkan produk ini sangat disukai oleh kaum vegan karena kaum vegan tidak bisa makan madu di mana madu diproduksi dari lebah sedangkan kita sama dari asalnya dari sari bunga ataupun dari nektar tetapi tidak melibatkan lebah lalu ada pasar lagi yang tadi saya sebutkan di mana pasar tersebut menghendaki produk-produk yang gluten free yang bebas daripada gluten di sini kami coba perkenalkan kripik singkong kalau dulu di Indonesia orang-orang sering mempertawakan bahwa makan singkong itu seperti anak singkong tetapi ternyata sekarang orang di luar pun di Eropa bukan hanya makan keju tetapi mereka mencari singkong singkong ini selain low glass mix index juga merupakan camilan ataupun kudapan yang sangat aman di mana dia proteinnya lebih stabil pada saat processing ataupun pada saat penggorengan deep fried penggorengan dengan suhu yang sangat tinggi harus digoreng kripik singkong ini lebih stabil proteinnya dibanding daripada potato chips potato chips itu kandungan apa namanya kandungan karsinogennya sangat tinggi sekali di mana dia ditemukan bagian-bagian yang hangus itu mengandung bahan-bahan yang bersifat karsinogen yang tidak kalah pentingnya dan ini merupakan masih PR saat ini tapi kami sudah melihat potensi pasarnya adalah tepung singkong di mana orang-orang dari luar mulai mencampur antara tepung terigu dengan tepung singkong mereka membuat semacam kue bola-bola kalau di Spain itu bahkan mereka membutuhkan tepung singkong yang sangat besar dan bahkan mereka ingin menampilkan frozen cassava ini sangat susah sekali kita lakukan karena mengirim sampelnya rumit itu harus fresh dengan kondisi dingin kita harus kirimkan sampel di mana mereka mengharapkan frozen cassava ini bisa langsung disediakan di atas meja hanya dengan digoreng lalu diperkenalkan sebagai appetizer bisa ataupun pada saat makan menutup ini merupakan tantangan buat kita untuk mengeksplore lebih jauh lagi tentang keripik singkong dan juga tepung singkong tepung singkong sendiri ada dua dia bisa berupa acinya ataupun juga berupa tepungnya ataupun tapioca flour lalu Indonesia juga dikenal dengan daerah yang tropical yang dilintasi oleh satu garis tropis katulistiwa ini juga suatu potensi bagi kita bagaimana memperkenalkan suatu keeksotikan Indonesia ke negara-negara luar dengan memperkenalkan produk-produk yang bersifat eksotis ataupun bersifat berasal dari rainforest tropical rainforest ini akan sangat menarik sekali bagi Bapak Ibu tetapi kami juga tidak selalu mengandalkan tentang produk yang fresh karena pada biasanya kalau fresh itu berhubungan dengan bagaimana cara pengiriman harus cepat pengemasan dan lain sebagainya kita harus pikirkan bagaimana untuk pemrosesannya dari situ kita coba mulai olah memperkenalkan kita melakukan proses dengan vacuum fried sehingga kita bisa memperkenalkan jackfruit chips ataupun keripik nangka keripik salak keripik buah naga dan sekarang kita punya satu lagi yang baru yaitu keripik pisang selain daripada itu nangka muda Indonesia juga sangat diharapkan bisa mensupply pasar Eropa dimana sekarang kaum vegan tidak lagi makan bukan tidak lagi orang vegan memang tidak makan daging tapi mereka mencari meat alternatif meat substitute yang bisa menggantikan daging dan mereka menemukan bahwa gori ataupun nangka muda mengandung karbohidrat protein dan juga vitamin yang cukup tinggi yang bisa menggantikan fungsi daging lalu terakhir adalah trend dunia terhadap kesehatan dimana sekarang adalah herbal sangat penting sekarang saja selama covid jahe itu habis dimana-mana kunyit habis dimana-mana dan bahkan kunyit sekarang sudah dijadikan turmeric latte karena sudah ditemukan ataupun diketahui bahwa turmeric dianggap sebagai the best anti-inflammasi jadi orang berlomba-lomba untuk memakai kunyit di dalam setiap makanan mereka dijadikan teh dan lain sebagainya di Indonesia tentu saja banyak sekali potensinya saya yakin sekali rekan-rekan eksportir juga cukup aktif dalam memproduksi turmeric tetapi tantangannya kembali lagi adalah kita tidak selalu harus ngambil di hutan dengan pertamanya banyak tapi setelahnya tidak banyak jadi itu tantangannya bagaimana kita bisa membina petani untuk terus menanam supaya supply kita bisa sustain disini spices yang pernah kita lakukan untuk di eksport adalah kunyit lalu galangal galangal ini adalah lengkuas ataupun laos di Indonesia dikenal lalu kasia kasia ini adalah kayu manis dan juga panili saya yakin para peserta hari ini tidak tidak aneh dengan barang-barang ini hanya tinggal bagaimana caranya menjadikan itu suatu produk yang siap untuk di eksport demikian mungkin gambaran yang saya berikan pada sore hari ini mengenai pengalaman sedikit testimonit tentang apa yang kami lakukan di pasar oke baik terima kasih Pak Lewi atas presentasinya yang saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semua dan ini memang dari sudut pandan eksportif itu seperti ini jadi memang tidak hanya karena biasa dari sudut apa namanya peraturan dan lain-lainnya ini beberapa yang saya catat tadi dari presentasinya Pak Lewi yang menarik itu adalah memang melibatkan berbagai jumlah petani yang cukup banyak yaitu 400 sorry 4500 juga dengan area farming area yang 850 hektare dan tadi sudah di infokan mengenai berbagai sertifikat yang memang banyak sekali yang bisa membantu meningkatkan akses produk organik ke Eropa tadi juga ada beberapa informasi yang menarik seperti memang benar bahwa permintaan produk-produk yang gluten-free itu semakin meningkat tidak hanya di Eropa tetapi sepertinya di seluruh dunia juga meningkat dan juga tadi dijelaskan juga berbagai proses penanganan ya penanganan produk organik saya baru dengar yang mengenai frozen cassava itu saya tertarik banget dengan frozen cassava itu dan juga alternatif daging bagi mereka yang vegan nah ini saya melihat group chat chat box ini sangat aktif sekali ternyata sudah ada whatsapp group ini saya lihat luar biasa ini Bapak Ibu sudah membentuk whatsapp group untuk para pelaku usaha di bidang produk organik mungkin kita akan mulai sesi tanya-jawab kami sudah mencatat beberapa pertanyaan dari sorry saya bawa saya enak dari bu maaf ini bu oka atau pak oka ya jadi 142 142 142 142 142 142 142 142 142 yang ini maaf ini karena saking aktifnya ini luar biasa ini chat box oke oke ini ada share materi oke izin usaha hanya kecil oke ini kepada Bu Arum dari Weli Sujono CV Sinal Jaya Plastindo kami produsen kasava apakah kasava termasuk produk organik ya haruskah sertifikasi untuk ekspor ke Eropa oke sorry ini tadi sudah terjawab dalam presentasinya Bu Arum oke kepada Bu Arum bagaimana mekanisme mengajukan kerjasama sebagai mitra supplier dengan Indokon mungkin tim Indokon bisa menjawab bagaimana mekanisme kiranya ingin mengajukan kerjasama sebagai mitra supplier dengan Indokon silahkan tim Indokon mungkin sebaiknya Pak Rof saja yang menjawab karena Pak Rof lebih bisa menjawab ya kita sudah sudah punya mitra yang tetap selama lima tahun dan untuk kapasitas kita sudah penuh dengan dengan kami sekarang untuk sendiri kita gak cari lagi yang mitra tapi kemungkinan ada potensial untuk para diaspora yang ada di sini yang mungkin mengikuti jejak kita untuk mengimport juga atau menjalin kerjasama dengan partner di Indonesia karena ini komitmen kita cukup tinggi kita ikut sampai bersama partner kita sampai ke petani jadi tidak lepas tidak hanya import saja tapi berbicara komunikasi itu sangat 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 membutuhkan waktu yang panjang sekali oke 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 baik mekanisme kalau pada saat pameran BIOVA kemudian ketemu dengan partner yang mungkin di Indonesia juga diaspora di sini atau partner seperti Lewi juga kan sudah ada partner dari Flores Farm itu bisa biasanya dilakukan pada waktu BIOVA ketemunya ya Lewi ya oke jadi memang sepertinya Endokon sudah sangat-sangat sibuk sekali ya udah Endokon ini luar biasa ini oke kita periksa setiap setiap saat oke ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan sertifikasi rainforest untuk produk kopi mungkin ini bisa dari Endokon atau PMA untuk sertifikasi rainforest untuk produk kopi masuk ke Jerman bagaimana mengetahui dan menjalin kontak dengan perusahaan kopi di Jerman yang membutuhkan sertifikasi rainforest ini dari Pak Iman ya oke bagaimana mengetahui dan menjalin kontak dengan perusahaan kopi di Jerman yang membutuhkan sertifikasi rainforest dari Pak Iman yang pasal kopi dari pengalaman saya cukup berat karena ini monopoli yang besar dari beberapa perusahaan ada yang ada di Jerman di Swiss di Amerika jadi tapi yang sertifikat rainforest alliance untuk kopi cukup menarik sebenarnya tapi biasanya harus digabung dengan sertifikat organik kalau ada organik dan ada rainforest lain pasti ada tambah untuk dapat akses ke pasar kopi di Uni Eropa ini benar-benar rumit jadi memang untuk khusus produk kopi agak rumit Pak Rof karena tadi Pak Rof menyampaikan ada semacam monopoli tadi semoga nanti kita bisa mencari cara untuk meningkatkan ekspor kopi organik Indonesia ke Eropa dan Jerman khususnya atau Pak mungkin Pak Lewi ingin menambahkan ada ilmu mengenai kopi mungkin iya kopi memang sangat menarik pasarnya di dunia tapi memang worldwide trader untuk yang kopi ini memang saingannya besar-besar jadi memang harus sangat spesifik lagi kembali lagi kita harus bermain dengan sertifikat yang sangat spesifik yang kita bisa tawarkan seperti misalnya tadi adalah rainforest alliance ada juga UTS itu sangat dicari walaupun dia memang belum 100% organik katakan 75% organik karena dia masih diperbolehkan menggunakan beberapa bahan kimia tetapi sudah lebih dikontrol tetapi ada market-market ke arah sana tapi untuk memasuki Eropa dia akan sangat sekali mementingkan kopi-kopi yang sudah spesiality kopi nggak bisa yang campur berbagai macam klon kadang-kadang petani di Indonesia ini masih terlalu sering ataupun kebanyakan mesin landem berbagai macam mix klon sehingga dia karakteristiknya pada saat dilakukan cupping test dia tidak mempunyai ciri khas yang sangat spesifik unik mengenai cipta rasanya apakah dia lebih flowery fruity ataupun ke kacang ataupun ke coklat nah itu sangat penting sekali dilakukan hal-hal tersebut banyak sekali sekarang kebun-kebun yang sudah sadar dan diarahkan ke spesiality kopi kita cukup bersyukur tetapi sebenarnya market beli lokal pun saat ini untuk kopi sedang sangat tinggi kalau pengen export green bean itu harganya tidak bisa berekspektasi seperti harga green bean yang ada di lokal di lokal bisa menjual dengan katakan 90 ribu 100 ribu di ekspor mungkin hanya sekitar 50 ribu 60 ribu jadi kita tidak bisa expect the same price level atau level price yang sama dengan untuk di Eropa dan kembali lagi kenapa harganya murah karena memang mereka menghendaki volume yang tinggi hampir ratusan ton harus bisa kita supply stabil sehingga ketika mereka mempromosikan suatu cita rasa yang tertentu yang khusus itu tidak putus suplai rantai suplai yang kontinus ini sangat penting di Eropa karena apa sekali mereka melakukan kegiatan promosi itu akan memakan biaya yang banyak bukan hanya tentang berbicara promosi online offline-nya juga harus dipikirkan misalnya mereka harus merekrut marketing khusus staff khusus berbicara dengan partner meruangkan waktu untuk berbicara tentang suatu produk saja sudah namanya working hours sudah menghabiskan waktu tertentu nah ini harus sangat dipikirkan bagi para calon eksportir untuk mempunyai kemampuan supply yang terus menerus weekend pak oke baik terima kasih pak lewi jadi memang perlu trik-trik juga ya untuk untuk mengekspor perlu kopi ke Eropa baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada dari pak irfan safrudi tentang tanaman agroforestry porang yaitu jenis umbi-umbian jadi pertanyaan adalah bagaimana peluang pasarnya di Jerman yaitu produk porang termasuk produk turunan porang yang berupa chips, tepung, gel, mie atau beras porang jadi pak irfan safrudi memohon informasi mengenai potensi peluang pasar porang di Jerman mungkin ini bisa kepada indokon atau juga pMA silahkan produk porang produk porang sebenarnya aku kurang tahu apa itu porang seperti dari bunga bangka yang sekarang banyak dibuat tepung untuk konyaku untuk seperti kayak seperti mochi-mochi seperti itu saya tahu kemarin saya dapat komplain dengar saja tentang pasar porang ini adalah bahwa harganya itu sudah mulai tidak masuk di akal nah itu dia biasanya salah satu kelemahan kita adalah ketika saat dibutuhkan kita mulai selalu memikirkan tentang naikin harga naikin harga kita tidak lupa kadang-kadang lupa tentang saingan yang ada di luar di Indonesia untuk berbicara ekspor kita harus selalu melirik kanan dan kiri tentang Thailand tentang Sri Lanka tentang India tentang Vietnam yang mereka sangat-sangat berusaha untuk bersaing dengan kita dan akan menjatuhkan harga ataupun menawarkan harga yang saya dapat kemarin komplain kemungkinan dari Ibu Sari dari Kementerian Koperasi juga pada saat kami berdiskusi bahwa eksportir ataupun importir mulai kewalahan karena petani Indonesia sudah terlalu melebihi harganya sudah melebihi nah ini juga menjadi suatu persoalan dimana kadang-kadang kita berusaha kita lupa untuk menghitung tentang kos kos produksi ataupun COGS adalah suatu landasan dasar yang kita harus gunakan untuk menentukan harga jadi harga itu ditentukan berdasarkan kos produksi bukan berdasarkan kemauan kita sendiri untuk menaikkan harga sesuka-sukanya mungkin demikian Pak tentang porang tapi potensinya saya rasa karena Indonesia adalah hutan hujan tropis dimana porang merupakan suatu family dari aroid yang tumbuh begitu saja secara otomatis atau secara alami di hutan tropical porang ini mempunyai potensi yang sangat besar tetapi harus dibimbing dibina oleh suatu eksportir yang memang mempunyai visi-misi yang benar dan eksportir tersebut mengerti tentang pasar yang dituju dan karakter bayarnya demikian Pak baik Pak mungkin ada tambahan sedikit dari saya juga yang sangat benar yang lebih bilang dan ada tambahan ada seperti regulasi juga di Uni Eropa namanya novel food jadi kalau itu makanan misalnya yang gak terkenal di Uni Eropa harus di cek dulu regulasi ini kalau ini termasuk noble food nanti gak bisa ekspor langsung harus punya studi dulu dan lain-lain ini sangat sangat ribet jadi harus cek dulu ini benar-benar bisa boleh di ekspor ke Uni Eropa baik Pak Rof jadi memang harus di cek dulu apakah produk orang ini termasuk noble food tadi ya Pak Rof dan juga terima kasih kepada Pak Lewi atas jawabannya terkait semakin mahalnya produk orang ini dan dimana kita harus bersaing juga dengan Thailand, Sri Lanka dan juga Vietnam jadi ini memang perlu ada kerjasama seluruh pihak di sini saya rasa ini banyak sekali pertanyaan saya lanjut lagi langsung oke mungkin ini oke ini untuk para narasumber tidak khusus terkait dengan produk tetapi mungkin tips bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan begitu banyak petani atau produsen jadi lebih kepada tips mungkin ya menjaga hubungan yang baik dengan begitu banyak petani dan produsen mungkin ini baik berlaku untuk dari eksportir atau importir dari Eropa dan juga dengan Indonesia jadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi mungkin antar negara atau antar Indonesia dengan Eropa mungkin silahkan kami persilahkan peranan resumat siapa dulu Lewi Ibu Arum dulu yaudah yaudah aku ambil minit dulu mungkin dari kalau aku lihat situasi di Jerman untuk petani organik ini jauh beda biasanya disini tidak ada secara kelompok atau kooperasi tapi mereka biasanya kerja sendiri sendiri tapi lahannya juga lebih luas biasanya mungkin disini produksi satu petani biasanya di Indonesia dibandingkan yaitu 20-50 petani bisa lebih jadi hubungannya beda di antara Jerman petanian Jerman dan petani Jerman dengan produsen dan dengan di Indonesia jadi kalau aku bicara sama satu orang disini ya kalau ada permintaan ada regulasi dengan satu orang komunikasi bisa sangat jelas tapi kalau aku punya kelompok sudah 100 petani pasti komunikasi lebih penting untuk dapat informasi dari semua atau sampaikan informasi sampaikan regulasi pada semua itu yang Levi tadi sudah aku lihat ada satu slide dengan IJS biasanya pakai sistem begitu tapi ya ini bukan hanya sistem atau regulasi atau mengontrol menurut saya tapi ini juga secara komunikasi antara semua pihak antara semua aktor di dalam supply chain termasuk kesabaran termasuk cucu dan kepercayaan ya kan Levi oke sebenarnya kalau tips dari saya mungkin Arum juga sudah tahu bagaimana kita membina hubungan dengan bayar yang ada di Jerman bagi kami yang setelah melakukan hubungan beberapa tahun mungkin yang paling penting adalah kejujuran dan keterbukaan karena bagi orang Eropa kejujuran itu sangat penting dimana akan menunjukkan suatu komitmen kita juga dan juga keterbukaan setiap kita ada masalah kita tidak boleh disumput-sumputin sehingga itu menjadi suatu hal yang menjadi semakin lebih besar dan semakin menjadi lebih parah setiap temuan ataupun suatu kendala kita harus segera sampaikan karena itu akan berlanjut ke arah misalnya katakan keterlambatan pengiriman mungkin bagi kita tidak masalah tetapi bagi pasar Eropa terlambat pengiriman satu minggu dua minggu itu sangat kritikal sekali karena mereka pun sudah mempunyai komitmen ke jalur-jalur supply chain yang lain pasar yang lainnya itu akan semua terganggu dan memberikan ongkos kerja yang lebih tambah lebih besar lalu selain daripada keterbukaan adalah apalagi ya kita kalau saya lihat pasar Eropa ini lebih justru lebih konservatif dibanding dengan Amerika Amerika itu dia lebih maunya volume cepat dan sangat lugas kalau di Eropa itu kita lebih kekeluargaan kalau saya lihatnya ya caranya kalau di Jerman itu lebih kekeluargaan lebih pendekatan dia lebih pengen dengerin ceritanya apa yang menjadi permasalahan orang Indonesia sedangkan kadang-kadang orang Indonesia ini terlalu banyak nyumput-nyumputin mungkin karena malu ataupun sungkan jadi semakin mereka tidak mengerti kalau mereka tidak mengerti akan semakin banyak ketidakpercayaan secara administrasi kita juga harus sangat tepat waktu dalam hal mengerjakan PR-PR kita seperti tadi katakan Ibu Haru memberikan banyak list-list tertentu itu semua adalah PR-PR dasar yang harus dikerjakan tanpa mengerjakan itu tidak mungkin kita bisa misalnya saja mereka meminta spek itu spek itu kita harus punya lalu mereka ingin tahu di dalam satu kontainer itu isinya berapa palet atau berapa box itu kita harus mengerti tentang dimensi dan juga daya tampungnya lalu dalam hal komunikasi alur komunikasi kadang-kadang kita orang Indonesia masih terlalu meremehkan dimana 1x24 jam ataupun 2x24 jam email tidak dibalas masih tidak apa-apa tapi bagi mereka sudah menjadi suatu pertanyaan besar ini ada apa jadi membalas email apalagi beda jeda waktu 5-6 jam itu merupakan suatu hal yang sangat crucial kita berusaha secepatnya memberikan balasan atau jawaban setidaknya kalaupun belum ada jawaban masih kita minta waktu untuk memberikan jawaban lalu hal-hal lain adalah kita harus siap apabila ingin dilakukan kunjungan jadi memang benar-benar bisnis yang kita lakukan harus real karena mereka senang sekali dengan cerita dengan bertemu dengan who is the makers meet the makers dengan produsernya berbicara tentang keluarganya tentang budaya tentang hambatan yang terjadi di desa ataupun di suatu daerah tertentu itu sangat menarik sekali buat mereka mungkin Ibu Arum bisa tambahkan juga dari saya seperti itu apalagi ya sebenarnya Lewi dan Pak Rolf sudah lengkap untuk komunikasi bagaimana kita komunikasi antara semua semua aktor dari supply chain ini Pak rasa benar-benar di organik beda dengan Pak profesional jadi seperti kita sudah sampaikan semua itu yang ekspektasi itu beda dengan dengan pasar yang konvensional tidak hanya lewat harga harga juga penting tapi ada banyak hal yang lain yang harus dipikirkan dulu oke baik Pak Rolf Bu Arum dan Pak Lewi atas jawabannya ini jadi memang tadi saya ingin mengulang kembali yang disampaikan oleh Pak Lewi cerita dibalik produk jadi itu memang benar saya perhatikan orang Jerman di sini itu mereka itu rela membayar lebih sebuah produk apapun itu produknya apakah itu jasa mumpun barang asalkan ada cerita dibalik produk itu apakah memang itu membantu para petani atau membantu perekonomian wilayah setempat dimana perusahaan itu awalnya dari mana jadi memang cerita dibalik produk itu sangat menjadi pertimbangan besar bagi para konsumen di Jerman dan juga tadi meet the makers benar sekali jadi sangat senang jika mereka bisa mengunjungi sebuah wilayah dimana produk tersebut itu dibuat dan bertemu berinteraksi langsung dengan yang membuat produk tersebut itu memang sangat menjadi perhatian besar oleh orang Jerman di sini baik pertanyaan berikutnya adalah dari PT Moriva ini jangan-jangan terkait dengan informasi daftar ingredients atau makanan minuman yang dilarang untuk dipakai di kawasan Eurozone atau Uni Eropa apakah ada daftar khusus atau informasi mungkin sementara ini mengenai apa saja ingredients makanan minuman yang dilarang untuk masuk ke wilayah Uni Eropa mungkin bisa dijawab oleh begitu tapi ini sebenarnya harus dilihat dulu dari link yang kami kasih di PDF file nanti ada banyak link benar-benar ini tidak bisa ada satu orang bisa tahu semua ini tidak mungkin ini terlalu banyak regulasi untuk apa saja ada yang dilarang ada yang boleh dipakai tapi cuma untuk kondisi ini atau kondisi itu jadi ini terkait dengan harus kumpul informasi sebelumnya yang kami tadi bilang dengan secara jelas dan secara benar harus baca dulu banyak untuk tahu berdasarkan informasi yang untuk produk saya apa yang mengidentifikasi ada cara saya mau ekspor produk saya dan apa regulasi terkait dengan produk saya kalau untuk mengenai minuman atau apa saja ingrediens apa saja yang tidak boleh tergantung di dalam produk organik yang dikirim itu ada beberapa list yang seperti saya katakan tadi itu nanti di pdf juga ada 10 zat bahaya yang terdeteksi di ras itu ada zat yang disebutkan contohnya tapi itu di produk lain seperti mikrotoksin salmonella dan lain sebagainya tetapi itu bisa dibaca jadi itu harus rajin untuk mencari informasi dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lagi ya Pak Lewi silahkan mau ngomong sesuatu kalau tambahan dari saya adalah selain daripada jenis barang tertentu yang belum boleh masuk ataupun belum dikenal misalnya katakan ambil contoh adalah kacak kenari yang bagi kita sudah dikenal sangat umum sejak sudah dikenal sejak zaman Belanda kita pikir sudah sering dipakai di pelaportat ataupun brownies dipikir orang reopa sudah kenal tapi ternyata itu masih termasuk dalam yang tadi Pak Rolf katakan masih sebagai novel novel food ataupun belum dikenal secara umum dan regulasinya belum diketahui apakah itu bahayanya bagaimana mengandung suatu chemical property seperti apa itu belum begitu diketahui tetapi selain daripada itu adalah mengenai kandungan seperti misalnya adalah walaupun produk kacang boleh masuk ke sana tetapi ada persyaratan kacang yang seperti apa yang masuk boleh di ekspor ke Eropa dimana kandungan aflatoksin sangat kritikal sekali untuk kacang ke Eropa ini adalah kacang yang kita ekspor yaitu kacang lurik organik dan juga kacang lokal kacang biasa dimana kandungan aflatoksinnya tidak boleh melebihi daripada 4 ppb yaitu 4 per billion bukan ppm tetapi ppb 4 per billion ini 4 ppb itu kecil sekali kenapa tidak boleh karena aflatoksin ini sangat bahaya yang bisa memicu penyakit pancreatic cancer semua kacang yang kita kirim itu harus dilulus daripada tes aflatoksin dan kebetulan kacang kita karena kita tanam di daerah NTT yang sangat cukup kering tidak lembab hampir semua daripada batch kacang kita adalah non-detective daripada aflatoksin lalu ada juga kripik sungkong jadi kembali lagi ke produk masing-masing ada elemen-elemen tertentu yang menjadi suatu hal hal yang critical yang harus diketahui chemical properties-nya itu apa yang bahaya misalnya kripik singkong mereka akan lihat acrilamidnya acrilamid levelnya lalu kalau misalnya sekarang sudah terkenal juga RBD coconut oil RBD coconut oil Indonesia juga sangat rawan terhadap residual mineralnya yaitu daripada residu karbonnya kosmoahnya ataupun level-level ada item-item tertentu yang harus diketahui ini sangat penting sekali jadi punya suatu produk itu akan harus mencari tadi dari sudah kasih itu link-linknya kita lihat kalau saya mau ekspor katakan pisang ada nggak yang paling kritikalnya pisang yang pisang goreng ataupun pisang sele minyaknya misalnya kandungan FFA-nya peroxide-nya berapa yang paling maksimum bisa diterima jangan kita main produksi aja goreng-goreng ternyata peroxide levelnya tinggi kita nggak sadar karena apa karena minyaknya terus-terusan dipakai nggak pernah diganti gitu ya nah itu juga hal-hal seperti ini kita harus mengerti dan dari awal harus aware ataupun harus pasti sensitif mengetahui hal tersebut mungkin satu tambahan terkait dengan yang Levi bilang ini biasanya pembeli disini minta juga analisa per produk untuk identifikasi ada pesticida ada moshmoa atau lain-lain terkait dengan produk tapi yang dasar yang biasanya kami lakukan itu satu analisa kira-kira 10 sampai 15 juta itu bukan sekali per tahun tapi per lot jadi ini modal juga sangat tinggi dan banyak ya barang nggak bisa diperiksa di lab di Indonesia jadi banyak pembeli juga minta kirim ke Jerman atau ke Eropa dulu untuk diperiksa disini ini satu faktor jangan dilupakan sebelum diekspor harus dianalisa dulu ini benar-benar bersih karena nggak bisa lihat mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan regulasi dari EU tadi saya sudah menampilkan portal market access database disitu bisa dilihat HS code-nya dulu jadi produk apa HS code-nya apa nah terkait dengan produk itu apa saja regulasi tertentu yang ditetapkan selain pesticida apa saja yang mesti ditambahkan seperti tadi Leo sudah bicarakan untuk kacang itu aflatoxin untuk pala juga platoxin dari India Indonesia harus mempunyai sertifikat tertentu yaitu health of sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mendampingi semua mendampingi sertifikat dan semua dokumen yang dikirim ke Eropa untuk bisa masuk ke Uni Eropa Oke baik terima kasih atas jawabannya pada para narusumber jadi memang harus teliti membaca persyaratan-persyaratan yang nanti tentunya presentasi dari kedua pembicara akan kita kasih link di channel Youtube KJD Frankfurt jadi bisa dilihat link list-nya disitu dan memang setiap produk itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda ya jadi tidak bisa dipulur rata semua produk minimal persyaratannya ini tetapi case by case dimana mungkin produk A persyaratannya beda dengan produk B dan belum tentu apa yang berlaku untuk produk B itu membuat produk A itu membutuhi syarat untuk masuk persyaratan untuk ekspor ke Uni Eropa dan juga ini ada oke nanti kontak para pembicara akan kami cantukkan juga dalam di bagian deskripsi di bagian Youtube jadi nanti setelah kami upload ada videonya di bawahnya bagian deskripsi di klik nanti akan ada nama-nama dan juga alamat email resmi untuk kepada para pembicara baik untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan usaha coklat atau kakao bagaimana potensi atau bagaimana usaha coklat mentah dari Indonesia ke Jerman jadi mungkin yang dimaksud ini kakao beans mungkin yang pasti bukan coklat yang sudah diolah untuk siap makan meskipun sebenarnya akan sangat baik kiranya sudah ada added value dalam produk coklat yang sudah bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen di sini tetapi ini pertanyaannya khusus dari Bu Hartati mengenai usaha coklat mentah untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Jerman atau Eropa pada oboknya karena ini untuk pasar yang saya kenal di coklat kami belum masih baru tapi yang aku aku tahu dari toko di sini jenisnya coklat branding coklat ada bukan sepuluhan tapi seratusan dari seluruh dunia dan pasti ini ada kompetisi sangat berat kalau punya brand dari Indonesia menurut saya ini potensi di dalam Indonesia jauh lebih tinggi daripada ekspor ke Eropa karena di sini banyak coklat maker yang setiap minggu ada yang brand baru yang punya coklat raw punya coklat ini punya coklat itu jadi di sini sudah sangat penuh walaupun trendnya masih ada tapi yang ditanya adalah yang raw materialnya raw materialnya untuk raw materialnya itu yang lebih susah untuk dapat benar-benar koneksi ada banyak yang khusus produk yang produsen di sini tapi banyak yang diproduk bikin coklat itu yang private ladle jadi ada beberapa perusahaan yang besar yang beli coklat tapi rata-rata yang aku tahu dari Jerman itu rata-rata dari Amerika Selatan atau dari Afrika sebenarnya belum sangat terkenal coklat dari coklat dari Indonesia paling banyak dijual ke Amerika sampai sekarang dan seperti tadi si Mlewi sudah sampaikan sama untuk kopi yang single origin pasti ada kualitas yang bagus untuk coklat juga tapi single origin yang bisa masuk ke pasar yang kecil tapi dengan pasar premium pasti ada tapi untuk dapat kontak dan masukan tidak mudah karena kokoa produk besar jadi kuantitas besar dan di trading dengan trader yang besar juga untuk dapat penah-penah akses pada yang khusus yang cari seperti itu lumayan punya waktu mungkin peluangnya lebih ke arah premium seperti single origin seperti kopi juga Lewi sampaikan itu untuk kokoa rata-rata sama ada banyak coklat dan dengan coklat Madagascar single origin Kolombia atau single origin apa aja tapi dari Indonesia hampir tidak ada sampai sekarang jadi saya mungkin saya bisa tambahkan kalau untuk coklat adalah tantangannya untuk memasuki pasar coklat organik itu sangat saya belum tahu apakah ada kebun organik saat ini lagi dirintis dari Ricolto ingin melakukan coklat organik yang ada di Bajawa di Flores lalu di Bali juga ada kelompok dari Kalimajari pembinaannya coklat organik tantangan terbesar buat coklat adalah bagaimana bisa menciptakan kebun organik tersebut karena coklat ini sudah sangat terbiasa highly intensive menggunakan pesticide karena di Indonesia banyak diserang penggerek buah kakao ataupun PBK jadi ini adalah suatu tantangan buat kita semua bagaimana mengembalikan penanaman coklat secara alami secara organik tidak menggunakan pesticide yang konvensional marketnya benar sekali sudah habis dibeli oleh olam dibeli oleh Amerika habis untuk ekspor semua dengan harga yang mungkin saya kurang jelas pasti untuk komoditi naik turun tapi untuk organik biasanya akan stabil dan premium tapi sayangnya kebun organik itu sangat sedikit saya berusaha untuk memasarkan dan mendapatkan produknya kembali lagi volume dan harga menjadi kendala ada harganya cocok volume-nya tidak dapat tetapi ada juga volume-nya besar tidak ada kebanyakan harganya yang mahal masih coklat seperti itu di Indonesia tentu saja memang kalaupun perindustrian bisa memacu lagi untuk diproses coklatnya menjadi butter menjadi powder sebenarnya Indonesia sendiri bisa tidak usah mengimport benar sekali kata Pak Rolf kita tidak perlu import coklat kita sendiri produsen pakai coklat kita sendiri tetapi pengembangan coklat ke depannya kalau dari sisi hektarnya memang suatu tantangan tetapi untuk varitasnya saya bisa kasih info sedikit bahwa di dunia mencari coklat yang jenisnya jenis yang mulia ataupun coklat yang mempunyai kualitas tinggi yang mana bisa didapatkan dari klon yang namanya coklat criolo atau trinitario di Indonesia masih menggunakan forestario ibrida antara persilangan yang tadi memang hasilnya lebih banyak tetapi kurang harum yang lebih harum itu adalah sekarang dicari dari Filipin banyak supply adalah dari criolo itu sangat top sekali trinidad juga criolo dan trinitario itu kita harus cari klon-klon tersebut dan kembangkan sebanyak-banyaknya melalui petani-petani lokal yang enggak harus perusahaan tetapi dengan small oil farmer saya rasa apakah bisa tercapai semakin Pak oke baik terima kasih Pak Lewi Guarum dan Pak Rof jadi memang kalau untuk produk kakao masuk Eropa itu mungkin kurang lebih sulit seperti kopi ya jadi memang di Eropa sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Rof lumayannya sudah cukup banyak setiap minggu selalu sudah muncul perusahaan yang terkait dengan coklat yang baru dan juga mayoritas dari Amerika Selatan jadi dan juga tadi Pak Lewi juga menyampaikan mengenai apakah memang kumbun organik coklat di Indonesia sudah atau sudah cukup banyak itu juga perlu dicek kembali itulah mengenai coklat kita lanjut mengenai pupuk organik ini ada pertanyaan kepada para narasumber mengenai terkait pupuk organik apakah bisa apakah ada badan asing atau dari pihak Indonesia yang bisa membantu sertifikasi produk organik Indonesia dan bagaimana chance-nya untuk mengekspor pupuk organik ke Uni Eropa tadi saya sudah berikan badan kontrol otorisasi yang diakui oleh Komisi EU jadi ada 18 badan kontrol yang mempunyai otorisasi untuk mengaudit produk di Indonesia dan mereka mempunyai kode tersendiri kode-kode sendiri ada juga yang kantor utamanya sudah di Indonesia itu kalau masalah bioset bioset itu ada di Bogor itu bisa di situ juga atau atau badan kontrol lainnya yang juga mempunyai otorisasi untuk untuk memberi sertifikasi produk organik di Indonesia itu ada listnya itu semua daftarnya terdapat di organic farm information system itu adalah tools dari EU juga kalau untuk pasar ini pasar produk organik saya di Eropa ini saya susah untuk tidak ada informasi saya punya untuk ada import untuk pupuk organik dari luar ke Eropa Biasanya di sini hampir semua kota di Jerman punya seperti secara pengelolaan untuk sampah jadi ada kompos jadi dibikin kompos di sini apalagi semua petani pasti punya pupuk organik sendiri tapi untuk yang benar-benar pupuk organik dari luar aku tidak ada informasi sama sekali mungkin ada itu menarik atau enggak tapi aku benar-benar enggak bisa jawab oke baik Pak Rolf jadi memang setiap kota di Jerman itu ada proses tempat terkait dengan pembuatan pupuk organik motor konvensional saya kira oh sorry Pak saya lupa Pak Lui ada yang mau disampaikan atau kita lanjut lagi mengenai pupuk organik Pak kalau pupuk ya pupuk selesainnya kalau untuk ekspor teknologi kita masih belum ya kalau kita saya lihat lebih cenderungan berdasarkan pakai kompos dan pohe kotoran hewan kalau untuk yang pelet-pelet yang lain saya belum tahu mau ekspor itu yang mana untuk lokal saja belum ada pupuk lokal organik yang tersertifat semuanya baru mengatakan bahwa organik organik tapi tidak tersertifikasi secara organik oleh lembaga organik apakah dari biosert atau dari ekosert atau dari kontrol union belum kita temukan bahkan kalau kita mau beli pupuk organik pelet kita harus import dari Jerman bahkan terbalik ada yang namanya apa namanya ada beberapa merek yang perlu harus sebutkan tetapi kita biasanya di petani kita hanya cukup menggunakan kotoran hewan dengan takeran yang pas dan harus membuat kompos seperti tadi dikatakan masing-masing itu harus punya kompos sehingga bisa self-sufficient tidak perlu harus beli-beli lagi dari luar atau integrated dengan memelihara hewan tapi kalau untuk pasarnya saya belum mengenal juga belum tahu juga apakah ada peluang untuk pasar ekspor untuk pupuk organik oke baik Pak Lewe terima kasih ini kita kurang lebih tinggal 10 menit lagi dan masih sejumlah pertanyaan masih ada sebenarnya jadi mohon maaf jika tidak semuanya bisa terakomodir tapi saya yakin ini saya lihat sudah ada whatsapp group dan nanti juga bisa kontak langsung melalui email ke para narasumber mungkin tadi kita sudah dengar mengenai beberapa potensi produk organik yang bisa diekspor ke Eropa dan mungkin beberapa produk yang akan mengalami kesulitan nah mungkin ini saya nintip satu pertanyaan dari saya jadi kiranya dari para narasumber kira kalau dari Indonesia ingin mengekspor produk organik ke Eropa saat ini produk-produk yang paling berpotensial tinggi atau memiliki apa ya chance yang sangat baik untuk memasuki pasar Eropa itu produk-produk organik apa saja kira-kira bagi mungkin mungkin ada diantara para peserta di sini baru akan menjadi baru mau memasuki dunia produk organik dan sedang menimbang-nimbang saya mau bergerak di bisnis produk organik apa ya nah mungkin di sini ada tips dari para narasumber produk apa yang memiliki apa ya yang pas untuk melakukan ekspor ke dunia Eropa silakan mungkin saya jawab itu yang tadi saya sudah untuk jelaskan waktu di presentasi menurut saya tidak ada satu produk yang bisa bilang oke ini semua pasti bisa berhasil karena trend di dalam makanan di pasar makanan di pasar organik sangat cepat juga berubah jadi sampai aku bangun sesuatu dengan sekarang ada trend besok sudah hilang tidak ada yang tertarik lagi jadi ini diprediksikan ini benar-benar kalau aku bisa pasti aku sudah kaya tapi tidak ada yang bisa prediksikan begitu ini ada beberapa produk yang menurut saya yang kami tadi sudah sampaikan dengan kesempatan jadi harus analisa dulu mana seperti Lewi juga bilang harus bersaing dengan negara lain atau ini produk sendiri Indonesia jadi mungkin ini lebih tertarik fokus untuk produk yang di Indonesia sendiri atau persaingan kompetisi tidak terlalu berat mungkin harga di negara lain jauh lebih tinggi daripada di Indonesia apalagi produk yang ada kalau pikiran di Indonesia cabai atau lain tapi cabai di Indonesia banyak permintaan sendiri jadi kalau biasanya domestik permintaan domestik sangat tinggi rata-rata harga untuk ekspor terlalu mahal jadi bukan yang aku lihat ini semua mau cabai tapi ya karena di Indonesia semua mau tapi di Eropa beda lagi ini harus dianalisa benar-benar dengan secara jelas untuk lihat ada kesempatan di mana bukan untuk satu produk yang dibilang lebih sudah sampaikan beberapa produk yang mereka coba tapi untuk kasih tahu ini benar-benar dia ada sukses dengan produk yang baru ini nggak bisa prediksikan tapi yang dengan secara kami sampaikan tadi bisa sudah analisa oke ini produk saya mungkin nggak pas untuk pasar Uni Eropa tapi ini bukan berarti nggak pas untuk pasar yang lain tapi mungkin kita bisa share apa bukan tren tapi yang saat ini yang saat ini banyak permintaan apa saja kita bisa kasih tahu mungkin itu yang jangan juga yang copy paste sistem di Indonesia sangat terkenal jadi kalau ada satu yang punya sukses dengan satu produk semua ikut aja nanti harga jatuh ya harga jatuh atau apa kuantitas terlalu besar ya jadi itu karena aku nggak mau bilang satu produk yang highlight nanti beserta 500 semua mau dana itu tapi adinya saya yang maksud saya saya pikir sudah sudah mengerti sudah paham oke baik terima kasih Pak Rok Pak Lewi mau menyampaikan sesuatu sepertinya sudah ini ya untuk potensi pasar itu adalah itu adalah PR Pak kalau menurut saya setiap eksportir harus melakukan their own market intelligence setiap perusahaan harus melakukan survei pasar dan melihat melakukan PR-PR yang tadi Ibu Arum sempat katakan tuh ada satu web yang memunculkan tentang pembelian ataupun barang-barang yang diekspor dari negara mana lalu barang-barang apa yang sering diimport itu kita harus melakukan survei searching research tentang hal-hal tersebut semuanya gak bisa dikatakan secara gamblang tetapi kita harus melakukan survei dan lalu kita sesuaikan dimatchkan dengan potensi kita kita gak bisa selalu menjadi follower ikut-ikutan tapi justru yang diharapkan di pasar itu kita menjadi sebagai pionir diciptakan suatu pasar baru dengan melihat potensi kesempatan yang ada marketing adalah berbicara tentang memberikan jawaban kita harus bisa memberikan jawaban ataupun answer terhadap suatu pertanyaan ataupun kebutuhan solusi jadi marketing bukan sesuatu yang kita ingin jual tetapi kita harus mengerti apa yang dibutuhkan pasar untuk mengerti apa yang dibutuhkan pasar kita harus jalan jadi kalau kita pergi keluar negeri kita jangan hanya beli branding produk tetapi kita harus pergi ke pameran dimana di pameran pameran itu terdapat sumber segala informasi tentang produk-produk yang dibutuhkan di saat pameran kita bisa melakukan tanya jawab kita bisa melihat tren-tren pasar apa yang sedang dibutuhkan diperlukan di Indonesia misalnya kita punya suatu produk yang lagi ngetop kopi dalgona tapi apakah kita mau ekspor apakah itu dibutuhkan belum tentu jadi kembali lagi kita harus mencari tahu apa yang what the market wants bukan what we want tetapi what the market wants mungkin seperti itu produknya saya rasa tidak terbatas saya yakin sekali tidak terbatas tinggal tergantung bagaimana cara kita memperkenalkannya dan cara kita mengemasnya itu menjadi suatu tantangan yang lebih penting daripada hanya segedar tahu produk apa sih yang bakal laku menurut saya semua produk di Indonesia mempunyai potensi tinggal bagaimana kita cara memperkenalkan mengintrodusirnya mungkin suatu karena baru sekali kita harus kerjasama dengan chef it's possible itu semua adalah PR-PR yang harus kita lakukan sebagai seorang eksportir oke baik Pak Lewi atas jawabannya ini tak terasa sudah jam 12 waktu Jerman dan berarti jam 7 sore waktu Indonesia mungkin ini saya akan menjawab satu pertanyaan singkat saja mengenai ada yang bertanya jadwal pameran di Jerman jadi khusus mengenai produk organik memang pameran terbesar untuk produk organik itu adalah biofah biasanya itu disenggarakan bulan Februari di kota Andribe dan memang sudah selama ini beberapa perusahaan Indonesia ikut di dalam pameran biofah tetapi KJRI Frankfurt kami setiap tahun mengeluarkan buku daftar pameran di wilayah kerja KJRI Frankfurt bisa cek di website KJRI Frankfurt dan bisa download untuk daftar pameran apapun itu temanya baik produk organik otomotif maupun juga dengan tekstil furniture itu ada di buku tersebut yang bisa didownload di website KJRI Frankfurt ini masih banyak pertanyaan sebenarnya kalau saya scroll ke bawah ini tetapi mohon maaf waktupun yang memisahkan kita saya yakin ini bermanfaat bagi kita nanti kiranya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa kirim email ke Indokon ada Bu Arum dan juga Pak Rolf dan juga ke Pak Jawi nanti bisa cek juga di kanal Youtube KJRI Frankfurt nanti akan kami tuliskan deskripsi di situ untuk mengakhiri kami akan mempersilahkan Pak Pak Konjen untuk menyampaikan penutup silahkan Pak Pak Luki para pembicara Pak Lui Pak Rolf Ibu Arum dan para peserta semuanya sangat ramai ya diskusi pada pagi waktu Jerman ini dari saya sebetulnya ini merupakan bentuk kolaborasi sinergi kita semua dari KJ Trump dari Yaskora Indonesia yang ada di Jerman dan juga dari para peserta yang ada di Indonesia jadi harapan saya tentunya kolaborasi ini dapat berlanjut yang ada di Jerman juga memberi informasi kepada teman-teman yang ada di Indonesia dari KJR Frankfurt kami siap untuk membuat satu platform jadi kami ini lebih menyediakan satu platform untuk kita bersama bisa ketemu sini tapi tentu tidak kemungkinan nantinya ini tidak terlanjuti secara mandiri ataupun secara sendiri saya lihat ada yang ingin bentuk grup WhatsApp grup tentang ekspor organik ke Jerman dan Eropa silahkan jadi tidak mungkinan dari kami sendiri kami akan melihat jika diperlukan dapat dilakukan follow up dari kegiatan ini dan kedua saya kembali sampaikan bahwa ini merupakan satu opportunity baru kita dalam kondisi krisis memang betul di Jerman diramalkan akan minus perpantraksi minus 7,8% tapi seperti orang bilang ini age of disruption jadi mendisrupsi semua dari supply change yang ada disebutkan tadi Indonesia baru turutan ke-43 dengan segala potensinya mungkin ini menjadi saat inilah menjadi peluang baru untuk Indonesia karena dari segi importir biasanya mereka juga melihat-lihat pada masa ini tidak ingin tergantung pada eksportir yang itu-itu saja pada supplier yang itu-itu saja tidak ingin ada dependensi yang terlampau tinggi reliance terlampau tinggi terhadap satu atau dua negara atau satu atau dua eksportir ini merupakan satu opportunity yang di Indonesia juga ini merupakan waktu untuk mengakses yang tadinya belum melakukan mungkin bisnis organik jika tepat bisa dilakukan silahkan masuk ke organik jika sudah di bidang organik sebelumnya tidak ekspor ke zaman mungkin ini dapat menjadi informasi baru untuk mempertimbangkan dapat ekspor ke zaman atau ke Eropa pada umumnya jadi ini merupakan saat yang penting untuk kita semua dan yang terakhir memang betul sampaikan tadi bagaimana diskusi terakhir produk-produk apa saja kemacam kemudian Pak dengan kesabaran kesabaran tadi sampaikan menciptakan masa baru ataupun memang kita follow the trend tapi juga biasanya jangan terampau ketinggalan ketika trend baru muncul kita bisa ikut di situ mungkin bisa tapi jangan terampau ketinggalan juga karena trendnya cycle-nya sudah lewat mungkin itu saja penutup dari saya terima kasih untuk semua para pembicara Bapak-Ibu semuanya nanti kami juga akan pikirkan tindak lanjut dari ternyata bahwa entusiasmen yang sangat tinggi pada diskusi pada pagi hari ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada satu hal yang saya lupa mau tanya ini kan ada grup WhatsApp nih chat grup WhatsApp apakah link grup WhatsApp-nya itu bisa juga kami tulis di bagian deskripsi ini admin-nya siapa nih Bapak-Ibu siapa nih grup WhatsApp-nya karena saya yakin nanti itu akan bagi pelaku usaha yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp itu mungkin mereka akan menanyakan Pak Luki link-nya mana ya apakah boleh nih saya cantumkan dalam deskripsi di kanal YouTube KJRI admin-nya siapa ya Pak Hilmi oke boleh oke Pak Hilmi terima kasih Pak Hilmi nanti link WhatsApp grup-nya akan kami share juga di dan juga jangan lupa follow sosmed KJRI Frankfurt kita ada Facebook ada Twitter dan juga ada Instagram bisa follow di situ jadi baik sekian dari kami dari KJRI Frankfurt kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya yang sangat aktif sekali mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada siang hari ini baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih